Halo, Sobat Property. Jumpa lagi dengan saya, Vidya Minoto dari Era Media Realty. Kali ini kita akan membahas secara detil apa itu apartemen Alma-nya, dan lokasi tempatnya di mana, dan apa aja sih promosi yang ada di sini. Nah, saya tidak sendirian nih. Kali ini saya ditemani lagi oleh siapa nih? Oh, Pak Ridho ya. Pasti semuanya kenal dengan beliau ya. Beliau adalah orang yang, ya isi di sini nih, siapapun yang di sini pasti kenal beliau nih. Bener nggak, Pak Ridho? Iya dong. Pak Ridho, saya mau tanya sih, sebenarnya konsep dari Arumaya Residen ini apa sih Pak? Oke, secara konsep kita bisa menyebutnya dengan Integrative Development ataupun Mixed Use Development. Jadi yang terdiri dari Single Residential Tower, Dua Office Tower, Retail & Commercial Center. Oh, jadi ada office di sini Pak? Tapi office-nya sudah dibangun apa belum? Kebetulan yang baru existing sekarang, kita ada EF Tower. Oh. Dan nanti ada satu lagi, Arumaya Office Tower. Oh, jadi ada office baru nih namanya Arumaya. Kalau EF Tower sendiri itu sudah ada ya Pak? Iya, sudah ada. Terus sebetulnya lahannya ini berapa? Berapa luar kita? Nah, secara total keseluruhan, kita dari satu konsep Integrative Development, atau kita menyebutnya dengan Mixed Use Development gitu ya, kita di 2,8 hektare. Untuk Arumaya Residennya sendiri, kita berdiri di lahan kurang lebih di 7.700 meter persegi. 7.700 sih, jadi 2,8 itu termasuk dengan FEF Tower ini ya, sama Arumaya Office sekarang lagi. Oke, terus dari unit di Arumaya ini Pak, sebenarnya tipenya apa aja sih Pak? Nah, Jumlah kan ada yang townhouse yang di bawah ya? Betul. Nah, itu yang disebut dengan Garden Villa ya? Garden Villa ya? Oke, oke. Sudah launching Pak Garden Villa? Belum nih. Oh, belum ya? Jadi yang mau beli Garden Villa ini tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Harus latihan, ntar saya kabarin deh kapan mau launchingnya. Pasti. Itu gimana konsepnya Pak? Berapa sih tipikal yang ada di situ Pak? Nah, di kita ini Arumaya Residennya sebetulnya kan hanya towernya hanya satu ya. Kita menerah single tower ya. Bayang aja unitnya juga sedikit, total unit kita kurang lebih di 296 unit. 296 unit, waduh. Sedikit banget ya. Biasanya kan 400, 500, ini 296, sedikit banget. Limited unit. Nah, kebetulan untuk tipenya sendiri kita starting dari tipe studio. Tipe studio. Ada lagi tipe studio, size-nya kita di 34 meter. Jadi tipe studio itu size-nya di 34 meter. Ada lagi tipe satu bedroom, itu starting dari 55 meter. Jadi kalau 55 meter, satu bedroom gede banget ya. Studio-nya aja 34 itu juga gede banget. Soalnya sebenarnya kita punya 22, 24, 26, 28, biasanya seperti itu. Terus kalau itu bedroomnya sendiri? Untuk dua bedroom sendiri, kebetulan kita lagi ada di dua bedroom ya. Ini show unit kita, ini size-nya di 82 meter. Oh, gede juga ini 82 meter untuk staff. Tapi ada yang lebih gede lagi? Ada kan di bawah- bawah? Itu ada berapa harga tadi, Pak? Nah, untuk garden villa memang kita masih rahasi ya. Garden villa ya. Kita masih rahasi ya. Kita belum bisa infoin lebih lama. Oh, jadi untuk garden villa nih semua, sobat property harus tunggu-tunggu-tunggu ya. Jadi kita nggak kasih bisa informasi yang jelas nih. Betul. Terus untuk harga sendiri, Pak. Nah, ini harga menarik ya. Harga kita kompetif sekali. Jadi untuk tipe studio, kita starting dari 1,5 M. Tipe studio, starting dari 1,5 M. Nah, pasti kan sobat property akan tanya 1,5 M, apakah ada promotion ya? Terus ada yang lainnya. Betul. Harus kasih kelengakan harga juga ya. Ya, pasti, pasti. Cara bayar juga harus turunan nih. Kebetulan kita di bulan ini lagi ada promo nih, Guni. Kita lagi ada promo yang sangat menarik. Kita ada dua promo yang sangat digandrumi sekarang untuk klien-klien yang beli di kita gitu ya. Oh, apa itu promonya, Pak? Yang pertama kita ada subsidi developer 5% ya untuk cara bayar KPA ya. Ada subsidi developer 5% untuk cara bayar KPA ya. Betul, betul. KPA berarti dia harus bayar GP berapa persen ya, Pak? 10% 10% dapet subsidi 5% Jadi dia cukup bayar 5% sudah cukup akar nih? Iya, iya. Oh, jadi 5% sudah cukup bayar akar. Untuk PPNnya ada free, rasanya ya? Kalau untuk free karena kita masih inden, belum. Oh, jadi kalau inden itu free tidak berlaku ya. Anda juga harus bayar PPN 10% itu bukan buat kita. Dan kita harga sudah input ya. Oh, harga 1,5 itu sudah input PPN? Iya. Coba bayangin. Lo juga dapat subsidi 5%, bayar 5% sudah bisa akar dan sudah bisa cicil nantinya pada saat handover sudah bisa menerima. Sudah bisa menikmati unitnya ya, Pak? Betul, betul sekali. Oh, ici. Terus ada promo apa lagi, Pak? Nah, ini yang menarik juga kita ada yang namanya cara bayar DP 1x cuti bayar setahun. Oh, DP 1x cuti bayar 1 tahun. Bayar lagi di tahun depan. Oh, jadi DP nya berapa satu kali? Nah, katakanlah teman-teman berminat di pestudio nih, untuk DP nya di muka sekitar 90 juta. Ya mungkin sekitar 5, sekian persen, something ya untuk persentagenya. Habis itu cuti bayar setahun, bayar lagi di tahun depan, di bulan yang sama gitu ya. Oh. Katakanlah transaksinya sekarang di bulan November. November bayar 90 juta, terus November tahun 2022, 90 juta. Bayar lagi 90 juta lagi, langsung akar kembar bulan depan. Terus, rencana sepertinya ini kan masih dalam tabangun nih. Iya, iya. Kenapa sih kira-kira yang maksudnya? Kebetulan dari sisi developer, kita sangat komit sekali ya. Dari awal launching sampai sekarang pun kita nggak ada yang namanya revisi untuk serang terimanya terlambat seperti itu. Oh, oke, oke. Jadi kita akan rencanakan sesuai dengan skema dari awal. Itu akan kita deliver, akan kita hand-offerkan di kuartal keempat 2022 di bulan Desember. Jadi kuartal keempat tahun 2022 artinya di bulan Desember sudah bisa. Satu tahun lagi dari sekarang ya, bentar lagi. Dan sudah bisa berbentang lagi. Cicilan, kalau kita nyicil di developer sampai berapa lama sih Pak Desa? Cicilan sampai di, sepertinya kita opsional ya. Kalau misalkan teman-teman klien, saya maunya sekian, yuk. Oke. Yang penting teman-teman serius dulu ke kita. Jadi developer sudah, istilahnya asalnya fleksibel ya. Ya. Lu mau apa, gua kasih deh gitu loh. Yes, sebetulnya. Apapun lu mau, gua kasih asal kita bisa saling, waduh, Kami jadi member kami, kami jadi keluarga dari Arumaya ini gitu ya Pak ya. Iya. Terus satu lagi Pak, kita menjadi keluarga di Arumaya. Kita juga pengen nih Pak, tinggal di apartem. Pengen kita menikmati fasilitasnya nih. Fasilitasnya seperti di Arumaya ini apa aja sih Pak? Nah. Kalau kenangan pasti ada nih. Oke, oke. Indoor atau outdoor, apa sky tour atau gimana. Oke, yang pertama fasilitas kita ini 45% dari total akan kehijauan. Iya, aslin oleh garden-garden. Ya. Oh, jadi 45% gitu. Betul. Jadi, ya. Jadi untuk yang suka olahraga lari nih, atau jogging nih, ada pasti. Betul. Jadi walaupun mungkin orang berpikir lokasanya di Jakarta yang panas gitu. Tapi di Arumaya itu tidak berlaku. Karena masih banyak udara-udara segar yang kita bisa hidup dari garden-garden yang sangat cantik. Seperti itu ya. Kita punya seven tematic garden. Terus juga kita di lantai kelima itu ada full fasilitas. Jadi di lantai kelima itu tidak ada unit sama sekali. Oke, oke. Fasilitasnya ada di situ ada floating cabana, ada kids pool, ada children playground. Terus juga ada. Semuanya lengkap di situ ya? Ya, pool juga di situ. Itu untuk children aja. Oh, kalau pool sudah di lantai dimana? Di lantai berapa? Betul. Nah, special-nya kita fasilitas ketiga ada, kita menyebutnya The Only Olympic Length Sky Pool yang ada di Jakarta. Yang 50 meter lengnya, itu lokasinya di lantai 24. Jadi di lantai 24 paling tinggi. Ini paling tinggi 24 ya Pak ya? Betul. Jadi sebetulnya satu, satu floor itu ada berapa unit sih? Satu floor itu kita dari lantai 1 sampai 3 kurang lebih 21 unit. Di lantai ke-6 sampai lantai paling atas di lantai ke-24 ya. Di lantai ke-24 ini kan fasilitas konianya sampai lantai 23. Itu court floor-nya hanya 14 unit aja. Oh, jadi semakin tinggi semakin 14 unit aja. Semakin private. Semakin private ya? Makanya ada di atasnya lantai 24 itu ada Sky Pool yang private. Iya. Nah, Sky Pool ini mungkin sampai sekarang hanya di aromanya yang punya. Oh, ini? Iya. Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Nah, kelebihannya salah satunya tadi kita punya kolam renang yang mungkin berbeda dengan dekoper. Oh. Yang kedua, kelebihannya yang kedua juga kita memang selain lokasi yang strategis gitu ya. Kita untuk investasinya sangat memungkinkan apa namanya yang terbaik di sini. Karena memang unitnya sedikit tadi gitu. Dibanding dengan project lain yang satu tower yang di atas 400 unit, 500 unit, kita hanya single tower. Iya. Jadi otomatis peluang desain makannya jauh lebih besar dibanding dengan satu project yang lebih banyak ya. Jadi mungkin bagi superproperty nggak ingin nyewatan unit, nggak ingin menikmati sendiri. Yang apa-apa, saatnya nih untuk segera membeli. Iya, iya. Terus lagian lokasi ini kan strategis. Tadi dibilang dekat sama MRT dan lain sebagainya kan. Satu lagi ya, satu lagi. Kita akan sediakan free shuttle bus yang akan mengantar ke stasiun MRT terdekat. Berarti ada free shuttle bus. Jadi siapa penghuni di sini nggak perlu keluarin mobil lagi nih. Nggak perlu jalan kaki. Nggak perlu ya. Kalau tipe dua bedroom kan dapet satu kendaraan ya. Dapet satu kendaraan. Terus yang studio nggak dapet ya? Belum dapet. Oke. Oke, sobat property semua kita sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya ingin, wah, aku mau membeli ini. Nah, jangan lupa nih untuk segera menghubungi kami ya. Kami tunggu loh. Jangan sampai ketinggalan karena promo berlaku ya. Sorten lah ya. Cuma kalau misalnya nanti promenya gimana lagi? Berubah lagi. Makanya segera langsung membeli ini. Justru mungkin kita sedikit ngasih message ya. Jadi di situasi seperti ini ya. Yang bikinan salam bagi. Time to buy ya. It's time to buy gitu. Ya ini time to buy. Di hari-hari normal, di bulan-bulan normal. Belum tentu ada cara bayar yang bisa. Iya, memang ini cara bayar yang sangat tenang banget ya. Jadi memang saatnya untuk sobat property untuk membeli unit di sini nih ya. Jangan raguan. Nanti kalau udah selesai tahun depan. Sudah harga udah beda. Kita kan juga ga tahu di tahun depan pasti udah kenaikan. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Untuk segera memiliki unit di Arumaya ini. See you dan sehat selalu ya. Terima kasih Pak Rido. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.